ok hmm I 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 Automation I I I I Alaman juga sudah menggunakan part-part import dari bagian ininya, kemudian topet hammer bagian dalam juga sudah menggunakan hammer import per cukup keras nih loadingan oke mantap guys oke selamat malam semua rekan-rekan godiler semoga kabarnya semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu berada dalam lindungan yang maha kuasa untuk kesempatan kali ini saya tidak lagi nyobolang tidak lagi hunting namun saya hanya akan memperkenalkan satu jenis produk yaitu PCP AFC Texan yang mana unit ini ada begitu banyak teman-teman yang masih awam di jenis unit AFC itulah kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara menggunakan ada begitu banyak teman-teman teman-teman yang masih awam di PCP AFC utamanya AFC Texan ada beberapa teman yang menanyakan bagaimana cara mengokang daripada AFC bagaimana sistem kerja daripada AFC Texan ada juga yang mengatakan bagaimana cara melakukan cancel kokang pada AFC cara memasukkan mimis bagaimana jadi dalam video kali ini saya akan memperkenalkan sekaligus memberikan tutorial tentang penggunakan daripada PCP AFC kita lihat seperti ini bentuk unitnya kita lihat ini merupakan AFC Texan bikin seperti ini kita saya akan melihat ya oke teman-teman berdeler kali ini saya akan memperkenalkan atau memberikan tutorial bagaimana cara melakukan kokangan kemudian cancel kokang pada unit Texan ini ada pun cara penggunaannya yaitu sebagai berikut kita cancel dulu seperti ini untuk melakukan kokang awal kita lakukan seperti ini disini ada tuas jadi tuas ini kita buka seperti ini dan disini terdapat loadingan yang mana loadingan ini tempat kita memasukkan mimis seperti ini 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 mimisnya sudah masuk dan setelah mimis kita masukkan kita tutup kembali seperti ini kita tutup kembali seperti ini artinya unit ini siap di lakukan shoot pada trigger ini trigger ini trigger kita lihat trigger seperti ini siap ditarik dan kemudian apabila kita tidak jadi melakukan shoot tuas ini kita buka kembali seperti ini kita buka kembali seperti ini dan kita akan melakukan pembebasan kokangan seperti ini yang pertama triggernya kita tarik seperti ini kemudian ini kita tutup seperti ini tutup seperti ini ini artinya sudah terbebas dari kokangan aman kurang lebih seperti itu teman-teman semoga tutorial ini sangat membantu bagi kita atau bagi teman-teman yang masih awam di bidang unit AFC atau AFC Texan oke seperti itu teman-teman salam semangat salam olahraga salam satu laras laras panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati